melung sebuah desa di kejamatan gedung banding kabupaten banyumas provinsi jawa tengah desa ini terletak di kaki gunung selamat dengan nuansa berdesaan desa yang jauh dari pusat kota masih kental dengan kultur botong royong dan kepedulian desa yang sangat asri ini mempunyai permasalahan mengenai anak berkebutuhan khusus tercatat sampai akhir tahun 2018 ini sudah 43 anak yang ditangani anak berkebutuhan khusus yang dimaksud adalah mereka yang terkolong miskin secara ekonomi karena miskin kesempatan dalam mencari pendidikan biaya terapis mengalami kesulitan ada pun triastuti seorang berupaut mengalami kerasahan dan kegelisahan atas pembiaran keberadaan mereka berbekal pengetahuan sebagai lulusan pendidikan bimbingan dan konseling triastuti mencoba melakukan pemberdayaan mengawali saya menjadi relawan abk karena tidak banyak orang mengetahui tentang abk dan ilmu ini masih mahal karena butuh ilmu tingkat tinggi dan kesabaran tingkat tinggi saya prihatin dengan keberadaan abk yang ada di melung karena kebanyakan abk yang ada di melung ini warga golongan ekonomi menengah ke bawah atau ekonomi miskin melihat kondisi seperti itu triastuti mencari berbagai pengetahuan tentang abk dan cara penanganannya selain itu mencari upaya kerjasama dengan masyarakat, pemerintah desa, perseorangan atau lembaga yang sejalan dengan penanganan abk dalam penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus di desa melung ini pada perjalanannya triastuti tidak sendirian triastuti dibantu oleh para relawan dari desa berjumlah 6 orang para relawan ini melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, pendataan abk, mengumpulkan abk di balai desa, melakukan deteksi dini abk, pembagian wilayah abk, pembagian relawan di masing-masing wilayah, menentukan jadwal pelayanan dan penanganan abk dan pelaksanaannya salam bakti ABK salam bakti, salam bakti, salam bakti pemerintah desa selama ini selalu mengupayakan keterlibatan masyarakat salah satu contoh keterlibatan masyarakat yang kita upayakan adalah dengan cara membentuk tim relawan di samping itu pemerintah desa juga memberikan bantuan untuk posyandu agar posyandu berjalan baik dan langsung para relawan mengelompokkan abk menjadi inklusif, transisi, dan intensif para relawan mengelompokkan abk menjadi inklusif, transisi, dan intensif pengelompokkan abk didasarkan pada hasil deteksi yang tercantum dalam pelaku deteksi dini abk dalam prakteknya relawan membuat rencana dan laporan hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi kerja 4 bulan ini didukung banyak pihak yang pertama dari jamur Gipa Purwokerto yang dalam hal ini yayasan yang konsen menangani abk di tingkat kabupaten Banyumas kerja keras dan upaya para relawan membuahkan hasil sampai saat ini anak-anak abk menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri serta mengalami perubahan lebih baik dan mempunyai sosial komunikasi yang tinggi saya sebagai warga sangat merasakan manfaatnya saya mempunyai anak yang meskipun banyak kekurangan kurang pendengarannya dan berbicara namun saya berharap anak saya ingin seperti anak yang lainnya keberadaan abk tidaklah untuk dikecilkan kekurangan mereka seharusnya menjadi keprihatinan dan tanggung jawab kita bersama seyukainya, sebagaimana manusia yang lain sebetulnya banyak potensi yang dimiliki mereka pantas untuk dikembangkan sehingga menjadi manusia yang berkualitas terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.